Kapal layar KRI Bimasuci 945 milik TNI Angkatan Laut ini kami sepagi berlabuh di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Kapal ini bersandar dengan membawa 82 taruna dan taruni Akademi Militer, mulai dari Angkatan Udara, Laut, dan Akademi Kepolisian. Pelayaran kali ini dilakukan oleh para taruna dan taruni dalam latihan praktek Kartika Jalakrida 2024. Komandan KRI Bimasuci 945 menyatakan, sebelum bersandar di Balikpapan, kapal ini sudah berlayar sejak awal Agustus 2024 itu sudah singgah di delapan negara. Setelahnya nanti, kapal ini akan kembali ke pangkalan utama di Koarmada II Ujung Surabaya. Sebelumnya, mulai tanggal 1 Agustus, KRI Bimasuci beserta Taruna Akademi Angkatan Laut, Angkatan 71 melaksanakan pelayaran mulibah diplomasi budabangsa, sekaligus latihan praktek Kartika Jalakrida tahun 2024. Selain itu juga bergabung dengan kita, Taruna dari Akademi Militer, Taruna dari Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Selama pelayaran ini, kita melaksanakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut, yaitu diplomasi dan peran universal TNI Angkatan Laut. Selama berada di Pelabuhan Semayang Balikpapan, masyarakat umum yang ingin naik ke kapal untuk melihat suasananya, diberi kesempatan hingga 27 Oktober 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.